Terima kasih Dirajam sampai mati Bukan dibunuh biasa-biasa Bukan di penjara Tapi dilemparin batu Agar setiap sel dari tubuhnya itu Merasakan azab zina Ini ada perempuan Datang kepada Nabi SAW Mengatakan Ya Rasulullah Ini hubla minaz zina Aku hamil gara-gara berzina Kata Nabi SAW Yang disebut sama Allah Bilmu'minin ra'ufurrahim irji'i Kalau kau pulang Aku berzina Rasulullah SAW Sucikan aku Kau pulang sampai kau melahirkan Ditunggu berbulan-bulan Sampai bayinya lahir Yang ada dalam benak perempuan ini Aku ini dalam kondisi kotor Aku pelaku dosa Ini anak gak punya dosa Gara-gara aku akan tercelah pula Lahir langsung dibawa Itu anak Dibungkus sama dia Dibawa kepada Nabi SAW Ya Rasulullah Aku udah melahirkan Fatahir nih Sucikan aku Wahi Nabi Alaikas Salatu Wassalam Kata Nabi SAW Irji'i Kau pulang lagi Arfi'i Kau susui dia Sampai selesai Pulang perempuan ini Dengan penuh kesedihan Dia bawa dosa besar Dan dosanya Menurut dia belum dibersihkan Akhirnya setelah Anak itu menyusui Dan sudah bisa makan roti Dia bawa lagi kepada Nabi SAW Ya Rasulullah Dia sudah bisa makan sendiri Ya Rasulullah Sucikan aku Akhirnya diambil itu anak Dititipkan kepada Orang dari kaumnya Dan perempuan ini Kemudian dirajam sampai mati Sampai mati dirajam jemaah Ada seorang sahabat Yang melihat Nabi SAW Men-solatin perempuan ini Setelah dirajam Dis-solatin sama Nabi SAW Apa kata seorang sahabat Ya Rasulullah Atusalli alaiha Wa kadzanat Gimana kau mensolatin dia Sedangkan dia sudah berzina Dia sudah berzina Apa kata Nabi SAW Kau tahu Perempuan ini sudah bertobat Yang kalau pahala taubatnya itu Dibagikan kepada 70 penduduk Medina Cukup untuk mengampuni dosa mereka Bukan satu orang 70 penduduk Medina pelaku dosa Dengan taubatnya perempuan itu Bisa dihapuskan semua Tidak ada dosa besar Kalau kita bertobat Kepada Allah Kalau kita kembali Kepada Allah Bisa dihapuskan semua Bisa dihapuskan semua